Ditemui selesai melaksanakan kegiatan gotong royong kebersihan, camat Tapin Utara Samsul mengatakan, untuk ibu kotanya Tapin, terbanyak titik penilaian Adipura berada di Tapin Utara. Untuk kategori perumahan ada komplek haur kuning, mustika rangda, dan pembangunan. Sedangkan untuk sekolahan diantaranya SMA Negeri Saturantau, Man Saturantau, dan SMP Negeri Saturantau. Juga termasuk Pasar Raya Kraton, Terminal Pasar Lama Rantau, Terminal Bypass, dan yang paling utama, Kawasan Rantau Baru. Samsul juga menambahkan, persiapan untuk titik penilaian Adipura di wilayahnya ini terpantau sudah 99%. Tak lupa, beliau juga berterima kasih kepada seluruh warga, terutama komplek haur kuning yang menjadi salah satu titik penilaian kategori perumahan, yang sudah berpartisipasi aktif dalam mendukung program kerja pemerintahan Kabupaten Tapin dalam rangka menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan indah. Kami lihat, kami pantau ini hampir 99% lah sudah siap untuk dikaluasi dari pemerintahan. Hari ini kami atas nama acamat, tapi nantara tentunya yang ingin terima kasih kepada warga, khususnya warga komplek perumahan, warga mempermay, yang antusias untuk mendukung kegiatan penilaian Adipura tahun 2017 ini. Tentunya kami beserta warga di sini untuk berpartisipasi lebih aktif lah, menjaga kebersihan lingkungan khususnya. Dan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, khususnya di marga di perumahan warga ini untuk melukung kegiatan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tapin untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Arief, Tapin TV melaporkan.